Sutarman, pimpinan Paguyuban Tunggal Rahayu, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polres Garut, Jawa Barat. Selain dikenakan pasal penggunaan gelar akademik tanpa hak, Sutarman juga disangkakan pasal penipuan dalam proses rekrutmen calon anggota. Sutarman, pimpinan Paguyuban Tunggal Rahayu di Garut, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan polisi sejak Rabu malam. Dari hasil pemeriksaan, Sutarman disangkakan penyidik pasal berlapis. Selain pasal penggunaan gelar akademik tanpa hak, Sutarman juga disangkakan pasal penipuan dalam proses rekrutmen calon anggota. Sutarman menyematkan gelar akademik yang tidak pernah diraihnya melalui sekolah formal. Tidak hanya itu, Sutarman juga menipu anggotanya dengan penghutan uang tunai 100 hingga 600 ribu rupiah. Mereka dijanjikan pekerjaan, utang lunas hingga memiliki perhiasan sebanyak 80 ribu kilogram. Deden Radian melaporkan polisi masih mendalami pasal lain yang akan dikenakan terhadap Sutarman. Pria ini juga mengubah lambang negara burung Garuda dan mencetak uang palsu hingga mengganti lafaz bismillah dengan tambahan alif lam di depannya.